Insya, kata orang berat, kami kita ringan ya Yang ingin membacakan pengumuman, boleh simak baik-baik Yang ada di depan ini juga yang ada di online Ibadah host online masih bisa terus diikuti di 3 platform online yang berbeda Yang pertama di Youtube, dengan nama Rainy Jire Anda bisa mengikuti setiap ibadah di Youtube ini Lalu yang kedua di Facebook, Rainy Nuraini Untuk mengikuti buat tiap live pada jam yang sama 2 p.m. waktu Sydney Jadi kalau yang di Indonesia, ikuti jam 11 siang saat ini ya Lalu untuk JKI host online Sydney, itu kita ada seri yang berbeda di jam hari Di jam Prabu atau Kamis Ini adalah teman ibadah di jam Prabu atau Kamis Kalau ada kota-kota seri yang berbeda, boleh diikuti Untuk Omsel, berjalan seperti biasa Ada yang online service, tidak ada yang di tempat Sekarang langsung ya, hari Senin boleh hubungi Pastor Benny, Pastor Benny Pastor... Ya lo lido Ini aduh berantin Dan terus Rabu ada di istek dengan Pak Belitam Tempatnya Pak Belitam juga Lalu hari Kamis ada Pastor Jeffrey di daerah Lalu hari Jumat ada dua Omsel di Hillsdale dan KFC Yang sejarah dengan Oscar Villa 30 Lalu di KFC ada dengan calon pastor Tunggu Fanny Dan Tunggu Fanny Ini Veser Prosen atau Tungguan, tidak tahu ya Lalu oleh Sabtu ada JKI Lut Ke komunitas yang muda Dibikin oleh Pastor Yorana dan Jumju Pertama di Anchorage untuk join Komsel Mari bersama-sama bertumbuh dalam firman Tuhan Dan dalam komunitas Lalu doa siapa-doa siapa Secara online boleh kontak ke Pastor Nur Setiap hari Rabu jam 10.30 Siang, bukan malam Siang Lalu ada Multiculture CK Setiap suasa, Minggu kedua dan empat Boleh hubungi Tunggu Fanny Host of Grace bisa diakses di Youtube HOG City Setiap hari Minggu Kalian boleh lihat ya Nah, hukurnya ALG City Lalu juga Minggu ini TKI Penuai akan menghadapkan Foodbank Ministri Boleh hubungi Pastor Dori Untuk info lebih lanjut Jadi yang ada mau donasikan Baju, mainan Atau apapun Boleh hubungi Pastor Dori Terima kasih Tuhan memperkati Ya, sebelum kita mulai Kita bersatu Terima kasih Terima kasih Amin 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 Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 Dua suku bangsa, dua suku bangsa akan berpencar dalam rahimu, suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda, kejadian 25-23 Jadi sebelumnya kalau kita lihat, kok si Yaakum ini ternyata sudah dibuatkan dari secara kandungan Bahwa dia itu akan jadi lebih kuat dari pokoknya, dia titik, dia akan kembar, jadi adik gitu Tapi dia akan lebih kuat dari anak yang muda akan menjadi lebih kuat daripada anak yang lebih tua Jadi ketika cerita hak keseluruhan cerita, dia menjual hak keseluruhan itu memang sudah ada step-stepnya gitu Jadi dari kandungan itu dia sudah dibuatkan bahwa dia artinya menjadi leader dari keluarganya Nah disini yang saya mau bahas bahwa di dalam setiap kehidupan kita, di dalam kehidupan istri kita alami Saya mau bagi ada dua kelompok ya, jadi ada satu kelompok yang orang-orang yang pernah mengalami Dan ada orang-orang yang tidak pernah mengalami Contohnya mengalami apa? Si kelompok Yaakum ini, dia itu orang-orang yang mengalami satu hal meniku Kita lihat bahwa nama Yaakum itu memang kadang-kadang orang bilang itu meniku Tapi disini kita mau belajar proses bagaimana ketika dia meniku kepada ayahnya sendiri Dari perikom yang paling kecil dulu Dari perikom yang paling kecil dulu Ketika dia... Disini kita lihat Ketika... Eh... Eh... Si... Ishak sudah tua pak Ishak sudah tua Dia mau melepaskan blessing Kasih berkat kepada anaknya Tapi katakan anak yang sulung itu bukan yaakum Jadi dia tidak bilang sama yaakum Tapi dia bilang sama anak yang tua untuk ceri binatang duluan Masakan yang enak untuk dia dan... Beri masakan itu kepada Ishak Ya... Disini Yaakum datang kepada ayahnya Menyaru Dia menyeru Dia pakai pakaian kakaknya Dia menyeru Dan dia juga memasang masakan yang enak Dia datang kepada ayahnya Jadi disini dia menipu Jadi ketika Yaakum kanya Ketika disampanya kepada Yaakum Siapa kakak? Kamu kalau Ishak bangin ya Yaakum mendapatkan Yaakum kepada ayahnya Akulah Ishak anak sulungmu Kalau aku lakukan seperti yang Bapak akan lakukan kepadaku Bangunlah Duduklah dan makanlah dari buruan masakanku ini Agar Bapak memberkati aku Lalu Ishak berkata kepada anaknya Tetap juga mempunyakannya aku Jawabnya Karena Tuhan alammu membuat aku mencapai tujuanku Jadi disini dia mengaku sebagai Esal Dia mengikup apanya untuk mendapat berdekat Yang akan dijadikan Ishak kepada Esal Disini kita lihat lagi Nah ini yang kedua lagi Ishak masih ragu-ragu bahwa ini benar gak Esal atau Yaakum Karena dari suaranya dia sebenarnya agak mendengari bahwa itu bukan suara Esal ya Jadi Eshak tidak mengenal dia Terus dia suruh datang berdekat Karena karena Yaakum itu udah berdekat sebelumnya Jadi dia udah memang tujuannya mau menipu Mau mendapatkan berkat itu Dia pakai baju yang berdekat Yang seperti Esal Karena kita tahu bahwa Esal itu orangnya badannya berduluh Sedangkan Yaakum itu tidak berduluh Jadi disini ketika Ishak merabat dia Dia mendapati bahwa tangannya itu berduluh Seperti Esal Jadi Ishak tidak mengenal Yaakum sebagai Tidak mengenal Yaakum yang mengaku sebagai Esal Tapi dia masih bertanya lagi Benarkah maunya anakku Esal? Yaakum menjawab dia Jadi disini dia mengipu ayahnya dua kali Untuk menyakinkan bahwa memang dia adalah Esal Untuk mencapai tujuan dia itu bahwa dia itu mau mendapatkan berkat dari bapaknya itu Nah disini kita lihat bahwa proses setelah itu Yaakum Esal tahu Kita ceritanya ya Bahwa Esal tahu bahwa Berkatnya untuk dia itu sudah diambil sama adiknya sendiri Belum marah sekali Sampai akhirnya Esal ini ingin Membunuh Yaakum Nah akhirnya si Yaakum ini dalam sifat ceritanya Dia lari ke Padang Aram Bahwa dia pada Padang Aram dia lari ke 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 Padang Aram Yang di Kapoko Apa yang namanya ya? Jadi masih ada hubungannya Masih ada saudara Ya kalau kita bilang Itu Uncle Jadi Jadi disitu dia Memang pintuannya Bahwa dia Bukannya mau ke situ bukan untuk berkuyuh Tapi memang melarikan diri bahwa Karena dia Mempunyai sakit pada pokoknya Dia tahu bahwa Dia sudah mendapatkan Berkat yang seharusnya bukan miliknya Tapi dengan cara dia menipu Itu sudah menjadi miliknya Tapi disini kita lihat Proses dalam perjalanan Yaakum Dia menipu seperti itu Itu juga Itu juga kadang-kadang Di dalam kehidupan kita Kita bisa melihat bahwa Contoh dari Yaakum ini Di dalam proses-proses yang dia lalui Dia itu masuk dalam kelompok yang kedua Orang yang pernah melakukan Ya Jadi orang yang pernah melakukan Melakukan apa? Dia disini kita lihat melakukan menuju Ya jadi Dalam prosesnya ini kita melihat selanjutnya Bahwa Bahwa di kanan arah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke kita lanjutkan ya Ketika jadi padan arah Itu dimulai dari proses nyangkut hati Membentuk daku Ya Disini kita lihat Terima kasih 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 besok paginya yang dia dapati di samping tempat tidur dia itu, Rahel atau siapa? Ya, kita tahu ya bahwa dia ditipu disitu, ya kan? Jadi kita lihat bahwa si Laban ini menipu menantinya sendiri gitu. Jadi si Yakub itu kadapati bukannya si Rahel yang dia cintai, tapi kakaknya yang tidur sama dia. Uduh, udah kepalang basah, udah tidur sama kakaknya. Bagi-bagi saya protes gitu, saya kembalikan. Tapi dia tetap protes sama Laban. Sama si Laban, Bapak Laban. Bapak Laban ini memang dipakai Tuhan dalam prosesnya. Nah, di sini dia bilang sama Bapak Laban. Terus kakak Laban jawab begini. Dengan pila Damlu, tujuh hari perkahwinanku dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal kau bekerja pulang padaku tujuh tahun nanti. Amboi. Jadi, udah sejak tujuh tahun nanti, dapet si Leang ini kakaknya. Karena katanya tradisi disitu waktu itu gak boleh, yang tua dulu, yang muda dulu menikah, baru kakaknya. Jadi, Meme ini cici, Bede ini gak boleh kasih kami dulu. Jadi, harus cici kekecehnya dulu, yang muda dulu, baru adiknya. Itu tradisi gitu. Jadi, ya, si Leaku, ya udahlah. Tapi dia setelah pinter. Kamu dikasih lagi anakku yang kedua, tapi kamu kerja lagi sama aku tujuh tahun nanti. Jadi, tujuh tengah tujuh, 14 tahun. Dia bekerja sama. Bapak-bapak. Dia juga dapat dua orang lainnya. Akhirnya, di singkat cerita, kita lihat bahwa dia bekerja lagi disitu. Jadi, kita lihat ya. Ketika dia menghipu ayahnya, menyambut sebagai Esau, dia juga menghipu gitu. Nah, itu dia dalam prosesnya, ketika dia lari, di depan proses, Tuhan juga memproses hal yang sama, yang kita lakukan sebelumnya. Jadi, kita juga mengintropeksi diri kita sendiri. Bagaimana kehidupan kita? Mungkin kalau sekarang-sekarang ini kita pernah mengalami sesuatu, mungkin ngeri-ngeri nyaku, kita ada sesuatu. Mungkin kita dulu pernah menipu, sekarang kita ditipu, mungkin kita kira-kira sebalik kehidupan kita di belakang. Review lagi gitu. Jadi, kita bukannya, Aduh, ini musibah nih. Aduh, kenapa nih saya bisa begini gitu? Apa saya buat bersayang? Bagaimana gitu? Tapi disini kita melihat bahwa, ketika si Yagut ini, dia diproses di rumah Naban ini, ini yang kita lihat bahwa baru 14 tahun ya. Tapi disini ada berkat-berkat yang Tuhan memberikan juga, bahwa di dalam proses, dia dibentuk sama Tuhan. Disini kita lihat. Bagaimana dia diberkati di keluarga, di tempat Naban juga. Dia punya istri, dia bisa melahirkan generasi-generasi anak-anak, yang bisa melengkapi pembuatan Tuhan, bahwa akan pada Abraham, bahwa akan keturunanmu itu akan seperti pintang di langit, seperti pasir di laut, itu terkenapi lewat Yagut ini. Jadi disini banyak ada berkat, ada proses tapi ada berkat, yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan si Yagut. Nah kita juga belajar. Kalau Tuhan proses di dalam kehidupan kita, kita juga belajar disitu, untuk melalui proses itu. Kalau minggu lalu, B. Tuhan bilang, dari step 1, terus si Yusuf, tidak selalu naik, jadi turun. Tapi kita lihat juga, kalau proses dari Yagut ini, dia sudah diberkati, berarti ya memang prosesnya naik. Tapi ketika dia naik ke Badan Aram, itu kayaknya turun. Tapi ternyata itu adalah proses-proses yang Tuhan mau bentuk di dalam setiap kehidupan kita, dan juga kehidupan Yagut disini. Nah kita lihat lagi, jadi dalam proses ini ada berkat-berkat, ada berkat-berkat di dalam kejadian 31 X10. Nah di kejadian 31 X10 ini, dia bermimpi, karena dia mengembalakan Kabindoba mirip pertua ini, Bapak Abad ini. Jadi, ketika dia lagi mengembalakan, dia bermimpi ketika itu, dia lihat Kabindoba yang datang, saya bacakan dulu ya, kejadian 31 X10. Pada suatu kali, pada masa Kabindoba itu suka berkelamu, maka aku bermimpi, dan melihat, bahwa jantan-jantan yang datang Kabindoba itu, berkoreng-koreng, berbintik-bintik, dan berbelak-belak. Jadi, dia mengembalakan, kalau yang Kabindoba, ada yang belak-belak, mitik-mitik, ada yang ujubak, terus ada yang putih, polos. Karena, kalau ayahnya polos, pasti anaknya juga polos. Ayahnya putih, pasti anaknya putih. Tapi kalau ayahnya, atau ibunya berbintik-bintik, pasti kenar, anaknya juga ada itu. Nah, disitu, Yaakub dapat visi dari Tuhan, bahwa dia akan mendapatkan berkat-berkat, yang Tuhan kasih. Karena dia, pencerdiannya sebagai gembala, otomatis dia, akan mendapat kartanya, dari pengembalaannya. Mungkin dia hanya gembalain, kalau tidak punya kawanan kambing-domba. Akhirnya itu kan, masih visi kepada dia, dia bermimpi seperti itu. Jadi, dia bilang, ketika sebelumnya, sama matuanya ini, bahwa dia, mau, opah dia itu. Opahnya apa? Ya boleh. Kenapa kamu mau minta? Oh tidak, saya mau minta, domba-domba, atau kambing, yang bermimpi-mimpi, bergelang-gelang. Sesuai dengan, mimpinya dia itu. Jadi disitu, mimpinya itu, menjadi berkatnya juga. ya. Nah, kita lihat bahwa, kadang-kadang dalam setiap kehidupan kita, ada orang-orang seperti, pelabas-pelabani, pak-pelabani, yang kadang-kadang menjengkelkan. Kadang-kadang, membuat kita lebih, sebelum gitu. Ya kan. Tapi, memang Tuhan butuh orang, yang bikin sebelum, bikin ini, membuntuk, memproses kita gitu. Kalau segala sesuatunya, berjalan biasa aja, mungkin, disitu prosesnya, gak cepat terjadi. gitu. Jadi, disini kita lihat bahwa, Bapak Laban ini, menjadi suatu alat, yang dipakai Tuhan, untuk memproses Yaakub. Untuk memproses, dia, di dalam, keuntungan kebenapan Tuhan, yang akan terjadi, kepada genasi, ketolongan dia. Jadi, disini kita lihat bahwa, Laban itu, walaupun penyebabkan, tapi, ya memang, udah orang, yang Tuhan kirimkan, untuk memproses Yaakub. Gitu, disini. Nah, disini, kita lihat nanti, bahwa, akhirnya, setelah proses, setelah berkat, Tuhan lihat itu, masih ada satu hal, untuk meletapi kehidupan Yaakub itu, naik, untuk mencapai, dari tujuan yang Tuhan, inginkan. Jadi, masih satu hal, yang menggantung, dia belum, ber, apa, dengan esau, berbaikan kembali, gitu. Jadi, dia masih, masih ada satu, ganjalan. Jadi, dalam kehidupan kita juga, kadang-kadang, kita harus koleksi. Adakah, kehidupan kita, yang masih menggantung, yang masih menggantung, mesin Tuhan itu, turun. Gitu. Tadi, Bapak bilang, sebenarnya Tuhan udah ingin, memberkati kita, anak-anaknya gitu. Tapi, tidak ada channelnya. Gitu. Jadi, kalau tidak ada channelnya, susah. Tidak ada, tidak ada, frekuensinya. Kalau kayak luar, tidak nyampung gitu. Nah, kita juga sama. Di sini kita lihat, bahwa, Yaakub itu, kalau kita ada sejarahnya, dia diberkati selalu. Ya, setelah itu, namanya berganti, menjadi Israel. Tapi, sebelum, dia menjadi Israel, berbunuh itu, ketemu dulu, sama esau. Jadi, dia ada pemulihan dulu, dengan, masa lalu dia. Walaupun, dia, sebenarnya, tidak mau bertemu dengan Israel. Tapi, dia tidak terus. Karena, di sini, di dalam, kejadian 33. Ya. Nah, di sini, di dalam kejadian 33, ayat 1, sampai 4. Di sini, saya bacakan. Yaakub itu, untuk melayangkan pandangnya. Lalu, dilihatnya, Esau datang, dengan diri ini, oleh 400 orang. Maka, diserahkannya lah, sebagian dari anak-anak itu, kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada, kedua budak perkuan itu. Jadi, di sini, dia bawa semua, istrinya, budaknya, temannya, semua, anak-anaknya, yang dia dapatkan, di badan arah, di rumah babat, dia bawa semua. Tapi, di sini, dia, katakan, ia menempatkan budak-budak perkuan itu, beserta anak-anak mereka, di muta. Lea, beserta anak-anaknya, di belakang mereka, dan Rahel, beserta Yusuf, di belakang sekali. Jadi, sayang sama Rahel, jadi, yang paling belakang, yang dia, tempatkan, karena dia takut, nanti esok, datang dengan 400 orang. Masa mau ketemu sama adek, datang, membawa sukan, 400, 400 ribu, 400, 400 orang, ya. Jadi, di sini, si Yaku, takut sekali. Dia, dia gemetar. Dia sebenarnya gak mau, ketemu sama pokoknya ini. Masih takut, gitu, ya kan. Jadi, dia masih gemetar. Tapi, kita lihat di sini, sebelumnya, sebelum dia bertemu sama Esau. Oh. Jadi, di sini kita lihat bahwa di dalam kejadian, di dalam kejadian, kejadian 32, kejadian 32, misalnya kita, kita masing-masing, ya. Kejadian 32, kejadian 32, kejadian 33, karena 33, Sekali gitu Nah disini Di jajah 32 ayat 3 ya Si Yaakub Kirim putusan dulu sebelum Yaakutemu sama Esfau Jadi dia kirim putusan Kepada Esfau Terus putusannya ini datang kembali Kepada Yaakub Bahwa Esfau itu Udah menerima kabar dari dia Sekarang Esfau itu sedang mendatangi Yaakub Jadi kejadian 32 ayat 7 Dia bacakan Lalu sangat takut ke Yaakub Dan merasa sesak hati Maka dibaginya lah orang-orangnya Yang bersama-sama dengan dia Kambing doanya Lebuh, sapi, dan untarnya Menjadi dua pasukan Jadi sebelumnya dia kirim putusan dulu Kepada pokoknya Bahwa dia mau pulang Dia mau masuk kembali Ke rumah ayahnya Ke tanah Ketepat hingga dia lahir Di situ dia kirim putusan Terus si Esfau jawab-jawab juga Tapi urusan ini bilang Bahwa Esfau ini dapat bukan sendiri aja Sama Pak Tepat Jadi si Yaakub ini Denger berita itu Denger kabar itu Sangat takut dan sesak hatinya Jadi orang yang gagal Seperti Yaakub bisa sangat takut Bisa sesak hati Bisa sampai Ya kayak orang Kalau orang sekarang bilang itu Ya depresi lah gitu ya Jadi Kayak orang Stres gitu Depresi Nah disini dia lihat Kita lihat bahwa Memang untuk kita proses Dalam pemulihan Dengan orang yang mungkin Mungkin pernah kita tidur Atau kita mungkin Mutang sama dia Kita gak melakukan Bayar hutang Atau kita mungkin Bohong sama dia Kita gak mengaklui Kebohongan kita Tergantung dari Hal-hal apa yang Masa lalu Yang masih Menggantung di dalam Kehidupan kita Ternyata Kalau dia bilang disini Udah bohong Maka kami Dia takut Untuk minta maaf Untuk ini Karena kesalahan dia itu Cukup patah Itu Kepada pokoknya Nah di dalam kehidupan kita Kita juga harus Ingat lagi Mari kita interpeksi Mungkin di dalam Setiap Apa yang kita lakukan Adakah Udah semasalah kita itu Udah-udah tidak ada Hal yang menggantung Tapi kalau disini Kita harus berani Untuk mengambil Satu Sikap Untuk pemulihan Jadi untuk kita berani Untuk melihat lagi Kebelakang Kehidupan kita Apa yang masih Menggantung Belum beres Biarkan akuan Untuk kita bereskan Biar blessing itu Kedepannya Enggak ada halangan lagi Karena cara Tuhan bekerja itu Tuhan mau Semuanya itu Istilahnya Beres Step by step Jadi Enggak ada hal-hal Yang menggantung Disini Kita lihat Ketika Dia sama aku pun Aku harus Mengambil Sikap seperti itu Harus bernamai dengan Pokoknya dulu Sampai Setelah itu Dia bisa Kembali lagi Di mana Kelahirannya itu Nah Disini Kita mau belajar Sedangkan Dalam Tuhan Bagaimana Dari tokoh yang berkini Ketika dia Menghadapi proses-proses Kita juga mau belajar Di dalam setiap kehidupan kita Mungkin ada proses-proses Yang Tuhan kerjakan Untuk kita menjadi Awak yang tidak dihadapkan Tuhan Tapi Dalam proses-proses itu Memang tidak enak Biasa Sakit Tapi Lalu kita melalui proses-prosesnya Seperti yang Tuhan yang katakan Step by step Yang bersama Tuhan Itu ada proses Ada berkat Dan juga ada visi Disitu kita lihat Bahwa Tuhan itu Memproses kita Kalau misalkan Kita seperti anak Tidak dipukul terus Tapi dilulus Disayang Dikasih makan Ya Tapi kalau misalkan Ada yang harus Dikeraskan lagi Yang memang Harus Dikonggari lagi Mungkin di tempat Tapi disitu Ada lagi Disayang Jadi Tuhan itu Tidak hanya Memberi Hal-hal yang Keras Hal-hal yang tidak Baik Tapi disitu Ada diimbangi juga Dengan Tuhan kita itu Tuhan yang Bapak Bapak yang baik Bapak yang memberi Jadi Disini kita lihat Ketika Yaakub pun Dia diproses Dia mendapatkan Berkat-berkat Dari Tuhan Dan ketika tiba Saatnya dia Kembali Untuk mengenapi Kejati Tuhan Itu biar juga Diberikan kekuatan Sehingga Akhirnya Esau Mau Berdamai kembali Dengan Sehingga Disitu terjadi Rekonsiliasi Dan kita tahu Bahwa akhirnya Yaakub Menjadi nama Niska Yang berganti Disitu kita lihat Bahwa Proses yang Halus Yaakub Alam Di dalam hidupnya Itu diproses Di tempat Lapan Di Adang-adang Mari kita lihat Intropesi Lagi Di Bukan Kita Apakah Kita sekarang Ada disini Ini Tana perjanjian Kita Atau Kita mengalami Proses Proses Kembali Nah kita Lihat bahwa Kalau memang Proses Proses Tuhan ingin Terjahat Dalam Hidupan Kita Marilah Kita Mencari Apa yang Tuhan Ingin Proses Terbentuk Dalam Hidupan Kita Sehingga Kita Mendapatkan Proses Itu Tapi Kita Mendapatkan Apa yang Tuhan Ingin Terjahat 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 Ini guru sekolah Inginya Pastur Yuki Ya Saya Tiba-tiba Disunuh Menambahkan Terima kasih Kefirman Tuhan Sangat luar biasa Dan saya percaya Apapun Kalau Terjadi Pemulihan Antara kita Dengan Tuhan Itu Hasil Di belakangnya Pasti luar biasa Agar Sangat Memperkati Jadi Saya akan Menambahkan Selit Saja Kita Buka Di Kisah Wadah Ngi Dan Nyaku Itu Di Pasal Intinya Gini Saya Kaya Kalau Dibantu Yang ketika Laban Melihat Yaakub Dia berkata Seperti ini Aku ini Tidak Terlalu Kaya Terus Makin hari Makin kaya Karena aku melihat Ada Tuhan Di Itu Di Pasal Berapa Ya Tadi Lewatnya Tidak 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 Saya cuma mau sharingkan Bapak Nanti Kalau Yang dapet Kalau Kasih Tahu Aku Jadi Intinya Kalau Masa lalu Kita Yang seperti Tante Lina Terjadi Banyak Proses Dan Misalnya Kita Dicurangi Sama Orang Dan Kita Mencurangi Orang Itu kan Ada yang namanya Apa yang kamu Tabur Akan Kamu Tua Itu Tuhan Yang berkat Taburkan Saya Tapi Kalau Kita Sebagai Anak Tuhan Di dalam Tengah Proses Kita Mengenal Tuhan Dengan Baik Kita Punya Relation Dengan Baik Maka Segala Kesalahan Masa Lalu Kita Yang Harus Karena Kejahatan Kita Karena Our Bad Etude Dan Tuhan Tuhan Bisa Tolong Membalikan Segala Sesuatu Menjadi Baik Gua Kehidupan Kita Nah Yang saya Pajarin Dari Tante Lina Sharing Tentang Kehidupan Bahwa Orang Yang Mencurangi Kita Kalau Hidup Kita Dengan Mereka Akan Melihat Tuhan Di Hidup Kita Dan Mereka Berkata Wow Ketika Gua Curangi Telur Ketika Gua Berbuat Gak Baik Terhadap Dulu Tapi Ketika Aku Terus Belajar Hidup Di Dalam Tuhan Ternyata Hidup Aku Melihat Tuhan Disitu Jadi Yang Terpenting Dalam Wajar Aku Hari Ini Bahwa Orang Lain Juga Pada Akhir Akan Melihat Siapa Pribadi Di Depan Kita Mungkin Our Pass Our Background Itu Bukan Seperti Si Yaakub Tapi Ketika Kita Berkenut Tuhan Bukan Cuma Yaakub Yang Dikulikan Tapi Orang Mencurangi Kita Juga Dikulikan Ada Amin Jadi Saya Belajar Dari Kisah Yaakub Hari Ini Bahwa Kalau Dekut Tuhan Udah Yang Pas Bivin Kita Berjalan Bersama Tuhan Derempat Mungkin Kita Mengalami Kerugian Yang Banyak Proses Itu Menjadikan Kita Dewasa Proses Itu Menjadikan Kita Mencari Tuhan Dan Percaya Sedara Dalam Proses Kita Melihat Bagaimana Tangan Tuhan Benar-benar Dan Kita Akan Merasa Orang Yang Disayang Sama Tuhan Ada Amin Proses Sampai Hari Ini Mungkin Yang Sudah Senior Berbeda Dengan Saya Yang Ya Dibilang Senior Individual Belum Senior Akan Berbeda Dibanding Dengan Yohanes Yang Masih Mudah Tapi Satu Hal Yang Saya Percaya Apapun Proses Dalam Hidup Itu Akan Membuat Engkau Terheran Perbuatan Tangan Tuhan Seperti Yaakub Ketika Mengalami Tuhan Orang Lain Melihat Wow Ada Tuhan Di Hidup Wow Hartaku Yang Tadinya Sedikit Jadi Besar Karena Lain Diberkati Dari Keberadaan Yaakub Tapi Hidup Yaakub Harus Seperti Lali Lalu Yang Hati Yang Baru Kan Habis Hati Yang Baru Kalau Tuhan Bila Kita Akan Dibahkan Jadi Seseorang Yang Mempunyai Hati Yang Baru Berarti Ada Hati Yang Lama Hati Yang Lama Hati Yang Baru Ada Proses Kita Bisa Berjalan Dengan Proses Terus Penerimaan Kalau Tuhan Ini Proses Aku Yang Terus Jalami Mengalami Musibah Tetep Dan Mengatui Proses Aku Ini Bagian Hidup Untuk Menjalanku Proses Tetap Setia Tetap Betul Itu In Between Hati Baru Hati Yang Baru Akhir Tapi Tuhan Tuhan Gak Beritakan Aku Memberikan New Brand New Hati Kan Gak Gitu Tapi Dibilang Hati Yang Baru Yang Yang Lama Yang Yang curang Yang nyebeli Yang curang Curlas Saya ingat Kisah Laban Padahal Cerina bilang Dibuatnya Apa yang kita Tampur Di masa lalu Kita akan Buat Kita juga Gak tahu Ya Saya ingat Berlama Lalu Yuki Punya Bagro Keluar Biduannya Itu Kejadian 30 Itu Tuhan 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 Kejadian 30 Itu Tuhan 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 Kejadian 30 Iya Tetapi Laban berkata Kepanya Sekiranya Aku mendapatkan Sibu Telah Nyata Kepadaku Bahwa Tuhan Memberkati Aku Karena Engkau Lagi Katanya Tentukan Rupamu Yang harus Kebanyakan Maka Aku Akan Memberikannya Jadi Ketika itu Laban Benar Benar Dicelikan Matanya Yang melihat Oh Yang tentu Ternyata Berbeda Jadi Ternyata Orang Kalau Mengalami Tuhan Hidupnya Dilubatkan Orang Culas Bisa Melihat Tuhan Di hidup Makanya Akhirnya Laban Itu Diberkati Berlimpa Limpah Karena Fadil Segeri Menyadari Belum Ada Yaakub Di hidupnya Yaudah Pasti Yaakub Yang udah Pulih Yaakub Yang punya Hati Yang baru Bukannya Yaakub Yang lama Saya rasa Pasti Gontok Gontok Pasti Berateng Mulut Kerjanya Pasti Enggak Gak Jadi Berkat Buat Yang Dari Sisi Rumah Tapi Hari Itu Dari Mulut Laban Keluar Perkataan Seperti Itu Aku Melihat Yaakub Tuhan Di hidup Karena Tuhan Di hidup Mulai Yang memulihkan Semua Keadaan Yang Seperti Jadi Saudara Gak Banyak Yang saya Makan Berlain Berarti Cilina Ada Luar Giasa Tuhan Saya Tuhan Semua Yang bermain Musik Kita Mau Mungkin Ada yang Mulit Apakah Kembali Pas Tuhan Tuhan Tetap Setia Saya Percaya Banyak Murid Murid Yang Menjadi Peranjurit Peranjurit Yang Jauh Perkas Jadi Tetap Setia Menjadi Murid Menkenangkan Semua Perlengkapannya Berjalan Terus Bersama Tuhan Saya Percaya Tuhan Orang Banyak Melihat Tuhan Di dalam Tuhan Boleh Tuhan 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 Bersama Tuhan 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 Kemudian kita di CD anak muda, kita share ini memang Tuhan satu persampung, selama seminggu pasti yang kalian datang. Itu berkati saya luar biasa sama kalian, karena kami terlihat bagaimana peringatan mereka semua berjalan di dalam firman Tuhan setiap minggu. Yang ini seragam ada, bermacam-macam, tapi luar biasa tetap berjalan terus. Whatever it is, benar-benar kalian itu di belakang, yang mereka lihat di depan. Aku harus terus maju di dalam Tuhan, aku harus terus menjadi berkat buat hubunganku, aku harus terus menjadi murid-murid yang terlaku. Dan berberitakan firman Tuhan yang ada di jamannya. Saudara, keadaan jangan yang baik Tuhan, tapi kita harus melalui hidupnya, untuk menjadi orang-orang yang tua, untuk menjadi orang-orang yang setia sampai akhir. Saudara, keadaan jangan yang terlaku. Kau mau jadi terang buat dunia Kau mau jadi betah Kau mau jadi betah Kau mau jadi betah buat dunia Jadi betah, jadi betah Kita semua harus jadi betah Jadi betah, jadi betah Kita semua harus jadi betah Jadi betah, jadi betah Kita semua harus jadi betah Jadi terang, jadi terang Kita semua harus jadi terang Sebenarnya kita melakukan firman ini Mungkin hari ini kan Kalaupun kau berada dalam situasi Yang sepertinya tidak adil buat hidupmu Sama seperti aku Bisa dia bekerja buat orang lain Bisa melihat kejurangan terjadi Dan harus menambah waktu kerjanya Dalam upahnya yang tidak sesuai Mungkin posisi itu kita ada di saat-saat sekarang Kita tidak mengerti, tapi percaya bahwa Tuhan selalu punya yang terbaik Dan percaya bahwa kesetiaan itu penting Dalam berjalan bersama Tuhan Kesetiaan itu penting Temui ketidia day by day Pantik hari kita akan jadi mantan Stroke rada Tuhan di dalam hidup kita Jika itu kamu yang hari-hari Terus dirugikan Yang merasa Tuhan Ya Tuhan tidak ada di hidup aku hari Tuhan gimana kau menjutkan pertolongan Kayaknya pertolongan tidak pernah sampai di dalam hidupmu Akan hati kau dan berdoa Tuhan yang mau berdoa dengan Bota hari-hari ini yang anak-anakku Ya mungkin mereka sedang dalam posisi Tuhan Sedangkan curangi Sedangkan ngerti apapun dalam hidupnya Hari-hari ini Apa berdoa ya Bapak Prokodisi itu tidak berdoa ya Bapak Bahas hati mereka ya Bapak Yang hari-hari mengalami kecurangan Tuhan Mungkin dengan bosnya Tuhan Dan siapapun itu mungkin dengan orang lain ya Bapak Dan saudara sendiri Kau mengendam suatu kemarahan yang luar biasa Bapak mengarahkan kepada Tuhan Dia yang akan datang Dan kau bahwa hidup Waktu hidupmu Karena dia super hidupmu Karena dia super suka cita kita Dia super dengan sejahtera kita Dan kau mengatakan Tuhan Kalau aku Makan dengan sejahtera itu Tuhan ke dalam hidupmu Dan percaya bahwa kau akan bangun Dengan suka kita yang sama Tuhan biasa Dan kau akan belajar menjadi pribadi Yang memaafkan Memaafkan masalahmu Memaafkan orang yang jalan Atas hidupmu Dan percaya Tuhan itu Benar-benar akan mengganggu Dikatakan Tuhan ini seperti saw Yang datang ke mana-mana Kita yang mungkin banyak kemana-mana Tapi Tuhan tetap disitu Dan dia mengganggu hidupmu Dan katakan Tuhan biarkan kau yang berperan Atas hidup kami Dan terlebih lagi Tuhan kami berdoa Tuhan anakku sekarang banyak melihat Perkara-perkara besar dalam hidupnya Kemudian mereka berkata Bapak Tuhan aku gak mampu untuk melakukan ini Kau mungkin berjalan dalam obedience Tapi di satu sisi Kau berkata Tuhan aku gak mampu Apakah kau lepaskan semuanya Saya juga berdoa Hidupmu biar engkau dikuatkan Berjalan bersama Tuhan itu Tuhan gak pernah janji untuk semuanya Tapi Tuhan berjanji Dia akan menyatainmu ke mana-mana Kau akan hidup melakukan Asal ada Tuhan itu cukup Asal ada Tuhan itu cukup Ya aku berjalan bersama Tuhan Sampai dia menerapkan Sampai dia menjadi Israel Karena itu ada Tuhan atas hidupnya Sampai pemulihan terjadi Itu pernah ada Tuhan atas hidupnya Sampai orang lain melihat Bahwa mau kenal Ya aku mau menjadi kaya Itu pernah ada Tuhan atas hidupnya Tuhan Saudara kita lihat itu Menjadi alatnya di akhir zaman ini Dan percayalah kalau ada Tuhan Kita akan setia sampai akhir Tuhan yang menyatakan Memanggil kita Tuhan yang dikatakan Tuhan yang dikatakan Tuhan yang dikatakan Tuhan yang dikatakan Membuat kita menjadi kuat Jadi biar kita berdekat bersama, yang penting kita belajar untuk bersama. Terima kasih untuk ibadah hari ini, kita hasilkan dalam persempatan kita. Sempat persepuluhan persempatan khusus dan lainnya, kita bawa dengan hati yang bersubah kita. Untuk cara transfer, kita ada ringtone. Kiritan ke... Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat di bawah ini kepada kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat di bawah ini kepada kami. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.